Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Dava2BHD Kali ini saya akan memberikan tips and trik bikin donat cepat, hilat, anti gagal bun Jadi tanpa permipan, tanpa didiamkan, dan tanpa diuleni Ini namanya donat cair ya bun, pakai cetakan kuningan yang saya jual Kalau bunda tertarik beli cetakannya, bisa langsung WA saya atau bisa chat di Facebook, nggak apa-apa Untuk bahan-bahannya, mari kita lihat apa saja bahan-bahannya Untuk bahannya, disini saya pakai 250 gram tepung terigu 1 sendok makan susu bubuk 2 butir telur Garam secukupnya 1 sendok makan SP atau ovalet Ini ada santan 250 ml Langsung aja kita mau bikin Pertama, ini sudah saya siapkan mixer dari hand mixer dari Mitochiba ya bun Ini benar-benar desainnya tuh keginian banget Kita langsung mau mixer nih bun Pertama, kita masukkan gula 100 gram Maaf ya bunda, barusan gulanya lupa saya masukkan Nah, setelah kita masukkan gula, kita masukkan telur Dan yang terakhir, kita masukkan ST atau ovalet ya 1 sendok makan Langsung kita mixer dengan kecepatan tinggi bun Biar berbusa Terima kasih telah menonton! Kalau sudah seperti ini, ini sudah tidak jatuh Kita masukkan adonan kering Adonan kering berupa tepung terigu Kita masukkan tepung terigu dan santan Sedikit-sedikit sambil dimixer Mixernya dalam keadaan rendah aja Kita masukkan tepung terigu, kita masukkan tepung terigu lanjut sekarang kita masukkan satu sendok makan susu kubut dan yang terakhir kita masukkan garam dulu Nah kalau udah seperti ini kita lanjut aja mixer sampai adonannya jadi kalau sudah seperti ini teksturnya berarti sudah jadi memang agak tidak kental ya bun setelah itu akan langsung kita goreng pennya disini saya udah panaskan minyak dengan pen dari stain cookware dan untuk adonan dan untuk cetakannya disini saya pakai cetakan kuningan dari jualan saya sendiri Bunda dijamin anti lengket bun cara bikinnya gampang tanpa didiamkan kita sebelum dipakai dimasukkan dulu ke minyak yang paling pastikan benar-benar terendam kalau kurang kita tambah nih bun hai 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 karena ini udah panas langsung aja kita mau goreng ya bun untuk adonannya udah jadi kalau donat cair enggak usah didiamkan bun pasti langsung berhasil ini cetakan ukuran 8 cm di gini-giniin dulu biar rata saya kasih dua sendok dan langsung kita goreng anti lengket ya bun kita lihat coba uji dikelingketan dijamin anti lengket Bunda terus kita gini-ginikan sedikit-sedikit agar keluar adonannya kalau Bunda pengennya cepet bisa pakai dua cetakan dengan wajan yang lebih besar nah seperti ini ini bakalan keluar sendiri bun kalau udah agak matang bukan mulai keluar keluar dia langsung kita keluarkan setelan == di tunggu aja sampai terhormanya kuning keemasan intinya ditunggu sampai matang ya Bunda sambil kita goreng yang lain jangan lupa dibolak-balik dan kalau udah matang bisa langsung diangkat pastikan hatinya bener-bener panas ya Bund kalau apinya kurang panas nanti retak di bawah dan pakai apinya yang kecil minyaknya harus panas dan apinya kecil jadi kalau pakai adonan kalau pakai cetakan yang saya jual dijamin anti lengket Bunda jadi kalau pakai resep saya dijamin anti gagal ya Bunde Terus jangan lupa ditambahkan dengan tepung karena barisan ternyata resep santannya terlalu banyak jadi saya tambahkan 50 gram tepung lagi gitu dijamin dah enggak akan gagal dan bagus itu hasilnya tarang ini dia hasilnya donat cair kilat super lembut dan anti gagal Bunda ini satu resep jadi bisa jadi 20 atau 25 ya Bunda nah untuk rasa mari kita coba nih bener-bener lembut di dalamnya lembut dan crispy di luarnya ini rasanya enak banget tanpa didiamkan dan tanpa diuleni Bunda udah bisa cobain resep donat yang gampang banget ya Bun kalau penasaran silahkan dicoba resep saya dan bye-bye sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.